Masuknya puncak musim kemarau pada Agustus 2021, kebakaran terjadi paling banyak di Ogan Ilir, Ogan Komerik Ilir, dan Musibanyuasin. Berdasarkan data sistem monitoring kebakaran lahan Kementerian LHK, luas kebakaran di Sumatera Selatan mencapai 380 hektare sepanjang 2021. Di lapangan, petugas mulai mengalami kendala terutama sumber air untuk pemadaman. Ya, sementara itu informasi dari catatan, tapi yang ternyata kebakaran yang banyak itu ada di Oki, tapi yang kita dapat lihat langsung ada di Kabupaten Ogan Ilir. Intinya, saat gas kita ada api padamkan. Pertama, ketika terjadi kebakaran, sulit air di lapangan. Kemudian terjadi di sore hari dan malam hari. Heli water bombing tidak bisa menjangkau ketika malam hari. Nah, teman-teman darat pada malam hari juga seperti itu. Jadi, kendala akses juga sulit untuk menuju ke lokasi kebakaran. Korem 044 Gapo menerjunkan 750 personil yang berjaga di 120 desa Rawan Karhutla, yang berfokus terutama di upaya sosialisasi dan pencegahan, patroli, dan membantu pemadaman di darat bersama BPBD dan Manggala Agni. Sementara itu, saat gas udara juga menyiagakan 5 unit helikopter untuk melakukan operasi water bombing. Namun, terkendala waktu karena hanya bisa dilakukan hingga sore. Emry Sikinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!